Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Semoga selama-lamanya tercuralimpah kepada Nabi kita tercinta. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa kembali lagi melanjutkan kajian-kajian sangat-sangat menarik. Alhamdulillah masih bersama guru kami di sini. malam ini kita akan coba membahas sebuah kajian yang akan kita mengulas riwayat hidup riwayat perjalanan perjuangan seorang pituin Sunda yang mana beliau ini merupakan salah satu Perdana Menteri Republik Indonesia yang berasal dari suku Sunda ialah Insinyur Haji Juanda Kartawijah pada malam ini kita akan coba bahas seputar tentang beliau sebelum saya serahkan kepada Abi untuk menjelaskan secara terperinci saya akan coba sampaikan terlebih dahulu pendahuluan yang akan nanti dilengkapi oleh Abi namun Alhamdulillah pada malam hari ini saya tidak sendiri kembali saya ditemani oleh saudara-saudara saya disini Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan saudara-saudara dari kota Bandung ya ini dari bumi kami Geriatama Parahyangan Alhamdulillah disini ada langsung direktur utamanya yaitu Bapak Henry Aryawira Raja Alhamdulillah kemudian ada Kang Abo ada yang lainnya juga disini ada Kang Gilang Kang Iman ini Kang Doni Alhamdulillah disana juga tidak tertinggal yang sudah tidak asing lagi Pak Yudi Hendrik selaku ketua tiga kop kami dan Alhamdulillah kita semua disini bisa berkumpul untuk sama-sama kita mendengarkan penjelasan penting dari guru kita namun disini akan saya coba bacakan terlebih dahulu pendahuluan tentang Insinyur Haji Juanda Kartawijaya Sahabat Paksar TV dimana pun antara semua berada disini saya akan coba bacakan pendahuluan yang mana Insinyur Haji Raden Juanda Kartawijaya adalah merupakan Sunda Putra atau merupakan Putra Sunda asli Sunda yang lahir dari kota Tasikmalaya nah beliau dilahirkan di Tasikmalaya pada hari Sabtu 14 Januari 1911 Masehi data resmi yang kami dapat kalau tidak salah disini beliau merupakan putra dari pasangan Bapak Raden Kartawijaya yang mana beliau masih keturunan Kesultanan Cirebon yang mana beliau merupakan anak sulung dari pasangan Raden Kartawijaya dan Ibu Nyimonat jadi Bapak beliau adalah Raden Kartawijaya yang berasal dari Kesultanan Cirebon dan Ibundanya adalah Nyimonat yang mana ayahanda beliau ini Bapak Raden Kartawijaya adalah seorang mantri guru di Holland Inlah School Iklan School atau His High High S atau setingkat SD kalau saat ini atau Ibtidaiyah Madrasa Ibtidaiyah Sesudah tamat dari ITB Insinyur Juanda menikah dengan Zulia Firsia gadis keturunan Belanda yang aktif sebagai guru TK putri dari Raden warga Dibrata seorang mantri guru Nah kemudian disini kita akan coba bacakan pendidikan beliau Insinyur Haji Juanda ini mengawali pendidikannya di HIS dan pindah ke sekolah untuk orang Eropa yaitu Europese Lecher School ILS di Cicalengka beliau tamat pada tahun 1924 kemudian beliau melanjutkan sekolah ke Huger Bucher School de Bandung atau HBS dan beliau tamat HBS pada tahun 1929 kemudian selanjutnya beliau bersekolah ke Tehnisse Huger School de Bandung T Bandung THS atau yang saat ini sering dikenal dengan sebutan ITB atau Institut Teknologi Bandung jurusan teknik sipil dan beliau tamat dari ITB tahun 1933 karena kesukaannya pada bahasa maka beliau fasih menggunakan bahasa Belanda Inggris Jerman Perancis kemampuan berbahasa asing yang dimiliki Juanda dipuji oleh Bung Karno dan Haji Agus Salim yang juga jago bahasa asing itu tadi seputar pendidikan beliau kemudian disini beliau juga aktif berorganisasi sedikit kita merangkum disini di masa mudanya Bapak Haji Juanda ini aktif dalam organisasi paguyuban pasundan dan anggota Muhammadiyah beliau juga pernah menjadi pimpinan sekolah Muhammadiyah dan menjadi guru di SMA Muhammadiyah Jakarta konon kabarnya Haji Juanda diangkat menjadi guru di SMA Al-Khamene Al-Khamene Middleburg School dan sekolah guru Quick School yang dikelola Muhammadiyah berkat perantaraan Oto Iskandar Dinata selain menjadi guru Haji Juanda juga aktif sebagai anggota Dewan Daerah Jakarta atau Volksrat mungkin sekarang itu DPRD dan Indonesian Student Vereniging atau Perkumpulan Mahasiswa-Mahasiswa Indonesia jadi dari segi pendidikan yang merupakan orang terpelajar lusan sekolah tingkat tinggi dan dari segi pergaulan organisasinya luar biasa beliau banyak sekali berkecimpung dalam berbagai macam organisasi oleh karena itu untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh guru kami Abi oleh karena itu waktu dan tempatnya kami persilahkan kepada Abi untuk menjelaskan kepada kami semua Abi kami persilahkan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Adamin Wassalatu Wassalamu Ala Asrafil Anbiya Wal Mursalin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajmain Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi syukur Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama dapat hadir kembali di studio Maksar TV untuk melakukan pembahasan tentang seorang tokoh yang mempunyai peran besar di dalam pembangunan Di dalam pengembangan negara kesatuan Republik Indonesia Beliau adalah tokoh dari Tanah Sunda Yang namanya diabadikan di berbagai macam tempat Salah satunya di Bandung itu ada daerah di atas Dago Apa namanya itu? Ada kebun raya Juanda apa namanya? Di Bandung? Taman Taman istrinya Juanda Di Jakarta ada juga stasiun kereta api di stasiun Juanda Di Jawa Timur di Sidiwarjo ada lapangan udara Juanda juga namanya Bahkan Gak tau sekarang ya Dulu bendungan Waduk Jatilur itu disebutnya juga bendungan Juanda Yang di Purwakarta itu Udah diganti belum sekarang ya? Nama ini semua berkait dengan apa yang beliau lakukan Sepanjang hidupnya Jadi Melegenda orang ini Kalau gak ada urusannya Ngapain dia pakai nama dia Lapangan udara Taman di Bandung Sasiun kereta api di dekat itu Di Jakarta Pusat Ya Bahkan Hampir di setiap kota besar Ada nama jalan pakai nama dia Di belakang istana Jakarta itu Itu namanya jalan Insinyur Haji Juanda Tapi gak tau di Bandung ada gak jalan Insinyur Haji Juanda Ya Ada di Bandung Nah Jadi orang ini Ada jasanya gak buat negara kesatuan dan publik Indonesia? Sangat besar Beliau ini Adalah seorang pahlawan nasional Dari tanah Sunda Di antara Pahlawan-pahlawan nasional Orang-orang besar lainnya Yang berasal dari tanah Sunda Jadi kalau orang sedang nanya Goblo kalau nanya masanya Kemana orang Sunda? Hah? Sangat goblok Nah jadi tidak Kita jawab Nah kita akan jawab Tapi bukan dalam pengertian apa Ini yang kadang-kadang Justru orang Sunda sendiri nanya gitu Ya Nah kita akan Mulai-mulai malam ini ya Ada beberapa Tokoh-tokoh besar bangsa Indonesia Yang berasal Dari tanah Sunda Akan kita Bahas Satu persatu Nanti di samping Ada Isinyur Juwanda Kita juga akan bahas Peranan Kusuma Atmaja Kita juga akan bahas Peranan Umar Wirahadi Kusuma Kita juga akan bahas Peranan Alisa Dikin Ya Orang Sunda bukan itu? Nah ini Bukan kita sedang rasialis Tidak Cuma kita ingin tunjukkan Khususnya Kepada para Sunda Putra Atau kepada Siliwangi Putra Karena dia Kalau dia bertanya Ada orang Sunda Berarti dia gak ngerti Sejarah bangsanya Bahkan kita pernah bahas Di forum ini juga Mengenai Sumbang sih Negara Pasundan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Jadi ngerti ya Kenapa kita bahas Orang ini Ini Walaupun dia orang Sunda Tadi sudah milik Bangsa Indonesia Tadi Abang sudah jelaskan Data dasarnya Beliau Adalah Kalau istilah kita Sunda Pituin Kelahiran Kota Tasik Ya Jadi pada tahun berapa Dia lahir 1911 Ya Tanggal berapa Jadi Dia lahir 14 Januari Tahun 1911 Jadi beda umurnya 10 tahun Dari Bung Karno Dan 10 tahun Lebih tua Dari Pak Harto Ya Di tengah-tengah Ya Jadi beliau ini Anaknya Pak Kartawijaya Pak Kartawijaya ini Masih ada Kaitan Keturunan Dari Kesultanan Cirebon Jadi Inohonglen Makanya namanya Pak Karaden Ya Jadi Raden 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 Haji Ya Jadi Raden Haji Atau Haji Raden Raden Haji Tadi sudah dijelaskan Sekolahnya dimana saja Jadi Bapaknya ini Pak Kartawijaya ini Kalau sekarang Kalau sekarang ini Mungkin penilik Jadi mantri guru Yang dalam Kegiatan tugasnya Beliau Dipindahkan Dari Tasik Ke Bandung Nah ke daerah Cicalengka Cicalengka itu Bandung Bandung Timur Jadi kalau gitu Sudah ada Cicalengka Belum Di zaman kolonial itu Sudah ada Dan sudah ada Sekolah Belanda Di sana Ya Itu Sebelumnya lagi Itu udah daerah-daerah Apa itu Ada kerajaannya Di situ Apa Kandan Apa Kandan Kandan Nah Kandan ini Itu tepat Asal-muasalnya Reti Kandayun Yang nantinya Menjadi pendiri Kerajaan Galuh Wallahualam Tahun berapanya Tapi yang jelas Reti Kandayun Membikin Galuh Itu abad ke-8 Masehi Seumuran Beda tipis Dengan kehadiran Nabi Muhammad Nabi Muhammad Abad keberapa Jadi sudah jaman Hulapaur Osidin Gali ya Ya lebih kurang itu Jadi sudah ada Kehidupan Dalam pengertian Ketatanegaraan Kebudayaan Peradaban Di wilayah Bandung Timur Ya Kenapa Abid menyebut itu Karena salah satu Tempat pendidikannya Isi Yurjuanda ini Adalah di Cicalengka Jadi Yurjuanda kecil Itu pernah sekolah Di daerah Cicalengka Nyi Habikirnya banyak orang Gak tau Jadi sebelum Dia KITB Ya Dia pernah melalui Pendidikan Dasarnya Itu di daerah Cicalengka Kenapa Orang tanya Kenapa dia sekolah disitu Karena bapaknya Ditugasin disitu Jadi mantri Mantri guru Mungkin kalau mantri guru Sekarang ini Apa ya Penilik kali itu ya Nih Tadi abang sudah singgung Bahwa Kalau ditanya Binenya orang mana Pak Majikanati mana Nah istrinya Yurjuanda ini Ya Ini lucu ini Jadi Binenya itu Keterunan Jadi peranakan Apa ya Indo Ya Indo Namanya Julia Firsia Atau biasa Nyebutnya Fresy Nah ini lucu disini Kenapa Bibilang lucu Yang jadi Yang jadi Indo nya itu Jadi Bininya Atau istrinya Atau ibu Juanda ini Itu yang Yang menjadi Yang Yang Nurudin Ininya Yang jadi Belanda itu Maknya Bapaknya orang sini Ya Jadi bapaknya itu Bapak Raden Warga di Berata Nah itu Mitohana Nah Pak warga di Berata ini Juga Menteri Menteri guru Nah sekitar daerah itu Tinggalnya Nih Jadi Kalau gitu Istrinya Juanda T Keturunan Keturunan Belanda Tapi Kalau kita lihat Paket tradisi Islam Kita paket Indonesia Orang-orang Bapaknya yang orang sini Kecuali Kecuali Yang orang Yang Yang orang sini Maknya Tuh Ya Jadi Tetap saja Ini Raden Warga di Berata Pendidikannya Tadi sudah kita dengar Dia Sama dengan Bung Karno Jurusan Teknik Sipil Bung Karno Dulu Setelah berapa itu 22 atau berapa Bung Karno Bung Karno 20 Nah Jadi umur Ini Pak Juanda ini Umur 22 tahun Sudah jadi Insinyur Cerdas Dalam umur 22 tahun Dia jadi Insinyur Dia sudah Nguasai Empat bahasa Pertanyaan Ini IQ nya Tinggi gak Dan bahasa Bahasa berat Yang dikuasai Belanda Inggris Jerman Perancis Mereka itu Dia gak sempat Belajar bahasa Arab Ya Itu salah satu Hal yang menjadi Saya tarik Insinyur Janda ini Di mata Tokoh-tokoh Pada waktu itu Khususnya Bung Karno Dan Haji Agus Salim Ini orang juga Jago bahasa Agus Salim Kalau gak salah 7 atau 9 Dia menguasai Pertanyaannya gini Kalau orang zaman itu Bisa menguasai Bahasa asin Segitu banyaknya Lebih banyak Atau lebih Saudara Tadi sudah dikatakan Disamping dia Punya kecerdasan Dia punya minat besar Dalam organisasi-organisasi Khususnya Muhammadiyah Ya jadi dia Bahkan dia pernah jadi Pimpinan sekolah Dalam usia muda Nah itu dia pindah Ke Jakarta itu Jadi ini Yang dia jadi pimpinan Sekolah Muhammadiyah Bukan di Bandung Tapi di Jakarta Yang dia pimpin Termasuk sekolah guru Quick school Ya Nah itu adalah Kehubungan baiknya Dengan tokoh Sunda Yang lain Yaitu Oto Iskandar Dinata Si Jalak Harupat Ya Pada waktu itu Ada kaitan ini Oto Iskandar Dinata Sudah aktif juga Di Pagoyuban Pasundan Karena ada organisasi Di Bandung tuh Ya mungkin Sejawa Barat Mungkin sampai ke Banten itu Pagoyuban Pasundan Nih Jadi artinya Aktifnya Di libang pendidikan Ya Dan juga Di dalam Kegiatan-kegiatan Yang sifatnya Organisasi Non-partai Politik Kemudian Kaitannya dengan Profesinya Kalau dia Insinyur Sipil Kan musinya Mungkin dia bikin Jadi pemborong Jadi apa gitu kan Nah Pak Juanda ini Mengawali Karirnya Secara profesional Itu bukan Di bidang politik Dia bekerja Sebagai pegawai Departemen Atau Dinas ya Dinas PU Atau pekerjaan umum Civil workers Ya Di Jawa Barat Jadi pegawai Dinas PU Gitulah Ya Di Jawa Barat Sejak tahun 39 Tugas utama beliau Itu mengelola Sistem irigasi Di wilayah Jawa Barat Itu Ngatur-ngatur Perairan ya Cair lah Menteri-menteri cair Nah Pekerjaan ini Beliau tekuni Sampai Datang Zaman Jepang Zaman Jepang Masuk Terus Sampai Zaman proklamasi Kemerdekaan Nah ini Yang mulai Dari profesional Sebagai Tukang ngurus Sistem irigasi Di Jawa Barat Aksinya Yang melibatkan Peran secara politik Ini dimulai Pada awal Awal-awal Indonesia Merdeka Jadi pada awal Masa kemerdekaan Tepatnya Tanggal 28 September Tahun 45 Itu hari Jumat Itu Juana memimpin Para pemuda Nah ini Memimpin Para pemuda Jadi pada saat Umurnya berapa itu 45 kurang 11 34 tahun Ya Jadi 34 tahun Dia memimpin Para pemuda Pasti pemuda daerah sana itu Daerah Bandung Dan sekitarnya Untuk melakukan apa Yaitu Mengambil alih Jawatan kereta api Nah ini Jadi Kau ngambil alih Jadi ini jawatan kereta api Kalo ke Jepang Diserbu ke mana Diambil alih Paham ini Jadi itu Jawatan kereta api Dijarah gitu lah Jepang yang disingkirkan Nah diambil alih Ke Insinyur Juanda Itu rebut paksa Tidak itu Ada gerakan masa Jadi masa pemuda Digerakan Kalo sekarang Naon ngeran ya Bukan persekusi mungkin ya Jadi jawatan kereta api Diambil alih Oleh Insinyur Juanda Atas inisiatifnya sendiri Mungkin kalo disini Ada jaman gedoran dulu Disini jaman penjarahan Nah itu kan Buat pribadi Ini jawatan Perusahaan yang diambil Jawatan kereta api Kebayangin nih Ini hebatnya nih Juanda ini Walaupun dia bukan Orang NU Dia gak punya jawatan Kereta api Ini orang NU Jangan tersinggung ini Tapi kenyataannya Begitulah Ya Dia lebih dulu Diambil oleh Pemuda Muhammadiyah Ini kan Dia kan Juanda Pemuda Muhammadiyah Ngambil alih Jadi makanya jangan diributin lah Ormas-ormas ini terbiasa Ngambil alih kereta api itu Jadi pengambil alihan Jawatan Kereta api Dan gak berhenti sampai disitu Habis mengambil alih Jawatan kereta api Insinyur Juanda ini juga Mengambil alih Ya Jawatan pertambangan Ini pertambangan Dan instalasi terkait Dengan pertambangan Yang ada di kawasan Gudang Utara Bandung Karena masih ada gak di Gudang Utara nih Jadi ada kawasan Instalasi perusahaan jawatan tuh Jawatan pertambangan Yang dikuasai oleh penjajah Jepang Nah berdasarkan keberaniannya itu Berani gak tadi itu Dia ngambil kereta api Ini Berjep Loh Jepang dilawan Dia Kalah juga Jepang Nah Berdasarkan keberanian tadi Mengambil alih Jawatan kereta api Yang masih dikuasai Jepang Maka oleh pemerintah RI Pemerintah Republik Indonesia Yang umurnya itu baru Baru sebulan Ya September Merdeka Agustus Ya Ya Nah jadi Maka oleh Menteri Perhubungan pada waktu itu Menteri Perhubungannya itu Abi Kusno Cokro Suyoso Presiden Partai Syarikat Islam Indonesia Adiknya Pak Cokro ini Mengangkat Juanda menjadi Kepala Jawatan Kereta Api Itu karena dia boleh ngambil Akhirnya dia diangkat jadi Jadi kepala Kalau Aina Jawatan dia jadi kepala Direktur Pengintian Aina namanya Kepala Jawatan Kereta Api Untuk wilayah Jawa dan Madura Jadi berarti pada waktu itu Ke Madura terus ada kereta api Yang penting di Jawa lah Ya Dengan kedudukan kantornya Adalah di Jogjakarta Ya ini dikatakan bukan tugas mudah Kenapa Karena selama jawatan kereta api ini dikelola ku Jepang Hancur Ya Rel lengit Ya Gorbong lengit Dikelola ku Jepang Bahkan sampai bantaran kereta api Habis Jadi hancur-hancur Jadi tugas Pak Juanda sebagai Kepala Jawatan Merekonstruksi itu Membangun kembali Supaya Jawatan Kereta Api ini bisa Berfungsi Ya Nah sejawa Kebayang Jadi rel baut segala macam Dileg-leg ke Jepang Iya pokoknya Jepang Ya Ya Nah jadi sampai Bantaran rel kereta api Nanti kayu jati Kok bayang Dari Cicalengka Kak Garutnya sabar Kibik itu Tepan gitu Ya Jadi Jadi Jawatan kereta api Di bawah kepemimpinan Pak Juanda ini Harus merekonstruksi Infrastrukturnya Kalau sekarang Barangkali gak terlalu rumit ya Tapi zaman itu Kan perlu pakai duit semua itu Nah sekarang karena itu rusak Gimana orang bisa Naik kereta api Termasuknya banyak jalur-jalur Termasuknya ke Garut Segala macam Ke Cibatung Itu diberhentikan Karena gak ada relnya liwat Dari Banjar Sampai ke Pengandaran Dihentikan Termasuk juga Jalur kereta api Dari Rangkas Bitung Sampai ke Malimpin Karena zaman itu Rel kereta api juga sudah laku Itu Ya ke zaman sekarang aja Rel Didagangkan Ini besi tua maksudnya ya Scrap Nih Nah Jadi dalam rangka mengembang tugas Sebagai pimpinan Atau kepala jawatan kereta api Nah Juanda Berkantor di Jogja Maka anak bininya dipindahkan Tempat tinggalnya Itu ke daerah Cisurupan Antara kota Garut Dengan Cikajang Daerah Cisurupan Kak Bayang tuh Anak pamajikan Atau di Cisurupan Atau di Jogja Terpisah gak Terpisah Nah inilah Jadi pejabat zaman revolusi Menderita gak dia terpisah sama keluarganya Di satu pihak Dia jadi kepala jawatan Atau pemajikan Kenapa dia berkantor di Jogja Karena pemerintahan pusat Pelan-pelan pindah ke Jogja Ternyata Karena tadi Karena cerdas Berhasil direkonstruksi itu Kereta api Ya Nah Berdasarkan kemampuannya itu Maka pada tanggal 11 Maret Nanti kita cek lagi Benar apa gak ini tanggalnya ini Tapi yang jelas Pada bulan Maret tahun 46 Ya Insinyur Juwanda Diangkat menjadi Menteri Muda Perhubungan Nah disini Kalau sudah jabatan menteri Itu jabatan politik Menjadi Menteri Muda Perhubungan Merangkap Kepala Jawatan kereta api Pos dan telekraf Pelayaran laut Dan perhubungan udara Tuh Jadi hari tadi Hari itu seripu Hari ngurusin kereta api Hari itu ngurusin kapal laut Ngurusin kapal udara Ini Nih Kak bayang tuh Milari Aci Santimana Jaman hari itu Nih Jadi inilah yang melandasi Pembangunan sektor Perhubungan Indonesia Itu tidak bisa dilepaskan Dari nama Juwanda Nah Habi ingin tanya Besar gak sumbangan Karya baktinya Juwanda Terhadap sektor kereta api Kapal laut Nih Jadi kalau sekarang Kita naik pesawat Ingat Nah ini Kamu naik Orang Sunda Hari itu Ya waktu jaman Belanda Mere Belanda Ini kan habis Dileg-legu Jepang Ya Tuh Jadi itu Jangan-jangan dilupakan Jadi mulai Dari jabatan Sebagai Menteri Muda Perhubungan Pada tahun 46 ini Disitulah Titik keberangkatan Juwanda Sebagai politisi Dan negarawan Tanpa partai politik Paham ini Jadi dia ini Seprofesional Yang menjadi politisi Yang akhirnya Dia menjadi politisi Yang profesional Itu ketulah Bahasa Ininya Zaken Kalau di kabinet Zaken kabinet Jadi orang ditunjuk Berdasarkan kemah Buat Ya Kalau sekarang kan Kadang-kadang Rada teujib Ya Ya ada pemain musik Ujuk-ujuk Jadi komisaris telkom Nah Ya tapi Walau-walau Urusan Urusan lah Temanya Ya Sedangkan Rasul Mengatakan Kalau ada Seseorang Bidang pekerjaan Diserahkan kepada Yang bukan ahlinya Rasul Mengatakan Tunggu Kehancurannya Ya mudah-mudahan Tidak hancur lah Ya Kita doakan saja Nah Kemampuan kerja Dan profesionalisme Yang dimiliki Pak Juanda itu Menarik perhatian Karena pada Waktu itu Kabinet kita Kan diisinya Politisi semua Yang kerjanya Pasehawai Nah ini Profesional Hiji-hijinya Profesional Ditambah nanti Yang lainnya Ya Nah jadi Sampai ada Seorang tokoh Besar Dari Partai Masumi Namanya Mr. Room Nanti populer Beliau namanya Dengan Perundingan Rainville Mr. Room Dengan Van Royen Ya Ini perundingan Tidak di daratan ini Di atas kapal Namanya Rainville Itu kapal perang Amerika Serikat Jadi Tidak berunding Di tanah Indonesia Tidak berunding Di tanah Belanda Nah di tengah laut Dia berunding Ya Jadi kalau Dengar Perundingan Rainville Nah itu Perundingan Di tengah Laut Antara Mr. Room Tokoh Politisi Dari Partai Masumi Dengan Van Royen Dari Belanda Nah dalam Rangka Perundingan ini Mr. Room Mengajak Atau mengikut Sertakan Bahkan lebih jauh Dari itu Meminta Insinyur Ya Raden Juanda Ini Untuk terlibat Sebagai apa Sebagai ketua Komisi Ekonomi Dan Keuangan Nah berarti Pada waktu Dia ngeferesin Kereta Terbukti Kemampuannya Dalam bidang Apa Ekonomi Dan Keuangan Ini perundingan Internasional ini Antara Mr. Room Dengan Pak Rohin Ketua Komisi Ekon Itunya Diserahkan Ke Pak Juanda Nih Ya Kemudian Pada waktu Perundingan Konferensi Meja Bunda Dibawa lagi Pak Juanda Dengan tugas Yang sama Nah Kalau Renville Itu Di ujung Di ujung Jakarta Di Teluk Jakarta Itu Ini bang Berundingnya Nah Konferensi Meja Bunda Berundingnya Di Den Haag Di Belanda Kenapa Dibawa Insinyur Juanda Karena Dia pasti Bahasa Belanda Pasti Bahasa Jerman Paham ini Ya Kenapa Yang 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 Juga Banyak Politisi Tidak Dibawa Karena Belum Terbukti Kemampuannya Kalau Mau Berunding Kalau Terpaham Dengan Baik Bahasa Nanti Kalau Berunding Nah Ya Nih Kemudian Ketika Terjadi Agresi Militer Kedua Jadi Sekutu Masuk Ke Indonesia Ini Ya 19 Desember 1948 Nih Pak Juanda Ini Sedang Menghadap Bung Karno Dimana Itu Di Istana Presiden Di Yogyakarta Itu Orang Yogyakarta Yang Gedung Agung Jadi Kalau Di Di Ujung Malioporo Ada Gedung Agung Isi Juanda Lagi Disana Belanda Pas Lagi Nyerbu Adi Tewak Juanda Ya Ya Pak Juanda Dipereksa Di Ondersuk Kalau bahasa Belandanya Ondersuk Sudah Dipereksa Dan Ternyata Intel Belanda Ini Mengatakan Ini Bukan Politisi Dia Ini Profesional Betul Maka Dilepaskan Tidak Ikuti Buang Nah Yang Ditangkap Akhirnya Siapa Bung Karno Bung Hatta Haji Agus Salen Dan beberapa Menteri Lainnya Akhirnya Diambil Ditangkap Dibuang Ke Manumbing Itu Pulau Bangka Nah Insinyur Juanda Walaupun ditangkap Nah Dilepasin Tidak Ikuti Dibuang Ke Pulau Bangka Tidak 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 Bersama-sama Dengan Bung Karno Bung Hatta Dan Pak Haji Agus Salim Nah Rupanya Belanda Ini Melepaskan Pak Juanda Punya Maksud Lain Maka Dia Maksudnya Apa Supaya Insinyur Juanda Ini Mau bergabung Ke negara Pasundan Yang pada Waktu itu Ya Sedang dipersiapkan Pendiriannya Oleh Raden Haji Ahmad Wiranatakus Paham Lu Bergabung Ini Karena Pinter Diperlukan Belanda Ini Ya Nolak Pak Juanda Bang Gak Mau Akhirnya Tau Diteror Belanda Diledakin Granat Di rumahnya Jadi Belanda Teroris Tetap Tidak Mau Juanda Tetap Dia ada Republikan Tempat dia Mengabdinya Jadi pada Waktu itu Sedang rame Bekas Bupati Garut Mau menjadi Presiden Negara Pasundan Kartalegawa Masih apa Masih ingat Kangkarta Ya Bikin Negara Pasundan Nah Akhirnya Bertahan Pak Juanda Ini Tidak Mau Bergabung Kedalam Negara Republik Apa Namanya Negara Pasundan Yang bikinan Panmuk Ya Ya Walaupun Dia di Diteror Kalau kita Kira-kira Kau ngerti Air rumah Di Balai Dogan Kau mau Di Granat Ya Terus Lanjutannya Tidak Berhenti Sampai Di situ Ketika Pemerintahan RIS Berdiri Republik Indonesia Serikat Masih ingat Ya Ya Itu kan Awalnya RIS itu 49 Sudah mulai Republik Indonesia Serikat Maka ada Negara Pasundan Negara Madura Negara Apa Negara Borneo Itu kan Nah RIS Ya Negara Republik Indonesia Serikat Istri Jujuan Anda Diangkat Menjadi Menteri Perekonomian Yang Jadi Perdana Menterinya Waktu itu Muhammad Hatta Perdana Menteri RIS Presidennya Siapa Presidennya Bung Karno Presiden itu Bung Karno Perdana Menterinya Muhammad Hatta Dengan Tugas Utama Merekonstruksi Perekonomian Rakyat Jadi Yang tadinya Rekonstruksi Kereta Api Ya Kan lebih luas Tugasnya Ngurusin Beras Dimana Gitu kan Orang Ngajian pada Melanku Maha Jadi Merekonstruksi Perekonomian Rakyat Termasuk Urusan Kesejahteraan Rakyat Itu Awal Awal RIS Menterinya Siapa Ditugaskan Insinyur Juanda Jadi Tugas Ngurusin Ekonomi Rakyat Penting Enggak Itu Buat Negara Yang Ditugaskan Siapa Insinyur Juanda Nah Yang Yang Orang Politik Enggak Ngurusin Ini Jadi Keliatannya Pak Juanda Yang Berat Berat Tugas Ini Jadi Termasuk Urusan Kesejahteraan Kemudian Pada Waktu Pak Natsir Menjadi Perdana Menteri Tahun 50 Masih Ingat Ya Mosi Integral Ya Pak Juanda Ini Diangkat Menjadi Menteri Perhubungan Lagi Jadi Kembalikan Kepada Waktu Awal Dia Menjadi Menteri Dan Diangkat Kembali Pada Jabatan Yang Sama Sebagai Menteri Perhubungan Pada Waktu Kabinet Ganti Lagi Ini Kabinet Gak pernah Sampai 5 Tahun Setahun Ganti Jadi Ini Jatuh Bangun Ini Kabinet Tahun 50 Panasir Perdana Menteri Perdana Menteri Itu Kepala Pemerintahan Presiden Cuma Simbol Aja Ini Kabinet Kabinet Parlamenter Dimana Menteri Yang Mengangkat Dan Bertanggung Jawab Kepada Parlemen Kepada DPR Bukan Kepada Presiden Jadi Bukan Kabinet Presidensial Kalau Presidensial Menteri Adalah Pembantunya Presiden Jadi Menteri Ini Diangkat Ke Parlemen Ke Legislator UDPR Nah Jadi Kalau DPR Tidak Setuju Bubarin Kabinet Eh Pemerintahan Nah Kalau Kabinet Setahun Sekali Ganti Kira-kira Bisa Kerja Enggak Bisa Jadi Kalau Kabinet Tidak Bekerja Rakyat Ini Persoalan Jadi Pada Tahun 50 Pada Waktu Panasir Menjadi Perdana Menteri Pak Juanda Diminta Jadi Menteri Perhubungan Terus Pak Natir Diganti Oleh Pak Sukiman Dan Pak Suwirio Pada Tahun 51 Ya Sama Diminta Jadi Menteri Perhubungan Dan Pada Waktu Pak Wilopo Menjadi Perdana Menteri Nah Sama Diminta Juga Jadi Menteri Perhubungan Jadi Kabinet Ganti Menteri Perhubungan Tetap Juanda Jadi Kalau Gitu Angger Jadi Tiga Tahun Jadi Perhubungan Ya Perdana Menteri Tidak Ganti Jadi Ganti Dunungan Anak Ya Nih Jadi Oleh karena Itu Perannya Pak Juanda Dalam Membangun Dasar Dasar Sektor Perhubungan Indonesia Itu Besar Sekali Karena Walaupun Kabinet Ganti Dia tetap Ditugaskan Di Kementerian Yang Sama Ya Kemudian Dalam Masa Kabinet Ali Sastro Ami Joyo Kan Ganti Lagi Sekarang Perdana Menterinya Dari PNI Tadi Kan Dari Mas Umi Ganti PNI Ganti Lagi Begitu Terus Jadi Pada Tahun 53 Kabinet Ali Sastro Amin Joyo Satu Nah Ini orang Pak Ali Sastro Populer Sebagai Ketua Panitia Konferensi Asia Afrika Bandung Tahun 55 Ya Dan Juga Dalam Kabinet Burhanuddin Harahab Tahun 55 Ini Perdana Menteri Yang Menyelenggarakan Pemilu Pertama Ya Jadi Pak Ali Sastro Ya Dan Pak Burhanuddin Ini Masing-masing Satu Fokus Pada Itu Konferensi Asia Afrika Prestasinya Nah yang Satu Prestasinya Menyelenggarakan Pemilu Yang pertama Nah di Dalam Kabinet Ini Ya Pak Juanda Tidak 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 Diliwakan Jadi Tidak Dapat Jabatan Menteri Nah Itu Tahun 55 Pertanyaannya Apakah Terus Dia Nganggur Atau Retired Berarti Kalau 55 Umurnya Berapa Tahun 44 Ya Nah Ternyata Meskipun Tidak Menjadi Menteri Ya Ternyata Pak Juanda Ini Tidak Bebas Tugas Nih Jadi Beliau Ditugaskan Khusus Oleh Presiden Presiden Siapa Bung Karno Itu Menjadi Direktur Biro Perancang Negara Nah ini Jadi Dia bukan Jabatan Menteri Tapi Tugasnya Ya Perancang Negara Setingkat Menteri Nih Nah Biro Perancang Negara Inilah Yang Kemudian Berubah Namanya Menjadi Bapenas Badan Perancang Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Itu Bapenas Jadi Cikal Bakalnya Adalah Biro Perancang Negara Enggak Pakai Nama Perencanaan Perancang Ini Istilah Walaupun Isinya Perencanaan Nih Pada Waktu Itu Ada Dua Ekonom Muda Yang Bantu Pak Juanda Yang direkrut Alpa Juanda Yaitu Emil Salim Yang Kemudian Terkenal Dengan Posisi Profesor Doktor Emil Salim Yang Satunya Lagu Niti Sastro Ini Populer Nanti Di jaman Pak Harto Bukan di jaman Bung Karno Di ujung Ujung Jadi Emil Salim Wijo Niti Sastro Nah Ini yang Kemudian Populer Yang disebut Mafia Berkeley Siapa Yang Ngirim Emil Salim Wijo Niti Sastro Dan Teman-temannya Ke Amerika Itu Pak Johanda Yang Ngirim Maksudnya Apa Supaya Bisa Menyusun Perencanaan Pembangunan Nasional Pada jaman Pak Juanda Ini karyanya Belum Kepakai Maka Orang Ini Nanti Karya-karyanya Itu dipakai Menjadi Repelita Di jaman Pak Harto Profesor Emil Salim Kemudian Ada Profesor Sadli Wijo Niti Sastro Sumarlin Nah Itu tuh Rombongan Nah Yang Berangkatkan Pak Juanda Maksud Habi Kalau gitu Besar gak Peran Pak Juanda Dalam Perencanaan Nasional Jadi Tadi Perhubungan Kereta Api Ya Perekonomian Rakyat Nah Ini tambah Satu Keuangan Ya 25 Sampai Perencanaan Nasional Dia juga Yang Apa Nungawitan Apa Mimitian Jadi Inisiatif Niemarnya Pak Juanda Ada semua Sekarang Masih Pada Ada Gak Itu Pak Peras Masih Ada Berarti Peninggalan Siapa Peninggalan Juanda Kementian Perhubungan Masih Ada Gak Paham Ya Kementian Keuangan Masih Ada Gak Orang Ini Orang Apal Kementian Keuangan Tengah Apal Siapa Yang Bikin Di Awal Jadi Yang Bikin Siapa Maksud Abi Besar Gak Peranannya Di Awal Kita Revolusi Ini Orang Antiknya Apa Dia Itu Teknik Sipil Teknik Sipil Ngurusin Keuangan Jadi Maksudnya Jangan buru-buru Marah Sekarang Walau Jurusannya Ternyata Pak Juanda Bisa Jadi Jangan Marah-marah Walaupun Tukang Main Bus Dijadikan Komisaris Telkom Maksud Gue Begitu Pak Juanda Orang Teknik Ngurusin Keuangan Orang Sipil Ngurusin Pesawat Terbang Jadi Kalau ditanya Emil Salim Karena kan Populer Nah itu Ada Peran Insinyur Juanda Jadi Dia dikirim Ke Amerika Untuk Mendalami Ilmu Tentang Perencanaan Pembangunan Nah Yang Ternyata Hasil Apa yang Dia didik Ini Dipakainya Justru Di jaman Pak Hartog Bukan Bukan Cuma Itu Aja Pak Juanda Juga Merekrut Mister Muhtar Kusumaat Majah Yang kemarin Baru meninggal Sebagai Menteri Luar Negeri 788 Jaman Roda Baru Muhtar Ini Ini orang Terkenal Menjadi Ahli Hukum Laut Internasional Muhtar Kusumaat Majah Ya Kemudian Pada Waktu Terbentuk Kabinet Ali Sato Kedua Sesudah Pemilu 1955 Insinyur Juanda Ditugahkan Sebagai Menteri Negara Urusan Perencanaan Jadi Sudah Jadi Menteri Sekarang Jadi Bukan Lagi Direktur Biro Perancang Negara Tapi Sudah Menjadi Menteri Negara Urusan Perencanaan Di Samping Nah Ini Merangkap Jabatan Beliau Di Samping Menjabat Sebagai Menteri Pertahanan Yang Kesebelas Jadi Menteri Menhan Dia pernah Jadi Menteri Pertahanan Pak Juanda Itu Yang Sekarang Junior Yang Sekarang Siapa Menteri Pertahanan Sekarang Pak Prabowo Nah Menteri Pertahanan Kesebelas Ya Itu Pak Juanda Nanti Ada Lagi Mahput Pernah Jari Menteri Pertahanan Jono Sudarsono Kemudian Siapa Lagi Yang Maturi Abdul Jalil Yang Pernah Jari Menteri Pertahanan Nah Jadi Dia Jadi Menteri Pertahanan Mulai Selasa 9 April Sampai Dengan 9 Juli Tahun 59 Dan Pada Tanggal 10 Juli Sebagai Menteri Pertahanan Pak Juanda Diganti Oleh General Abdul Haris Nasution Sampai Sini Paham Ya Soalnya Ini orang Banyak Sekali Jabatan Menterinya Banyak Karyanya Karyanya Banyak Amalnya Banyak Untuk Kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Nah Abie tanya Juanda Orang mana Gitu Jadi Ada juga Yang pintar Ya Jadi Kalau Masih Adang Masih Adang Nanya Lagi Dari Si Habib Maksudnya Nih Gitu Ini bukti Orang Tasik Bisa Menjadi Perancang Walaupun Tokohnya Itu Soekarno Hatta Tapi yang Mesin Ke negara Itu yang Ngelola Orang Orang Tasik Ini Lagi Gapak Tasik Terus Nah Kemudian Sesuai Dengan Inisiatif Bung Karno Sebagai Presiden Republik Indonesia Maka Insinyur Juanda Diangkat Menjadi Perdana Menteri Jadi Karena Sudah Tadi Lihat Tahapannya Dari Menteri Muda Menteri 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 Lalu Disirah Sebentar Jadi Menteri Oleh Bung Karno Beliau Diangkat Menjadi Perdana Menteri Kesepuluh Jadi Jadi Artinya Sebelum Beliau Ada Sembilan Perdana Menteri Jatuh Bangun Jadi Menteri Kesepuluh Dia Tanya Pak Juanda Itu Perdana Menteri Kesepuluh Nah Perdana Menteri Itu Artinya Kepala Kepala Pemerintahan Jadi Yang Ngatur Negara Ini Secara Polisi Lama Tujuan Nah Di Atasnya Baru Ada Presiden Sebagai Simbol Bung Karno Jadi Bagaimana Negara Diatur Kumaha Perdana Menteri Maka Disebutnya Prime Minister Ya Jadi Menteri Yang Mengendalikan Pemerintahan Kalau Sekarang Dihijikin Antara Presiden Yang Perdana Menteri Nggak Hiji Seperti Bung Karno Juga Dulu Presiden Merangkap Perdana Menteri Sekarang Nggak Ada Itu Perdana Menteri Indonesia Ini Sudah Dihapuskan Ada Wakil Presiden Sekarang Ya Diangkat Menjadi Perdana Menteri Kesepuluh Menggantikan Mister Ali Sastra Mijoyo Terhitung Selasa 9 April Tahun 57 Sampai Dengan 6 Juli Tahun 59 Jadi Disitu Posisi Pak Juanda Sebagai Perdana Menteri Jadi Kalau Perundingan Keluar Negeri Misalnya Berunding Dengan Negara Negara Lain Yang Tanda Tangga Perundingan Siapa Juanda Kepala Pemerintahan Kalau ada Sidang-sidang Konversi Tiga Tinggi Dia yang Berangkat Ini Harus Dipahami Ini Perdana Menteri Adalah Kepala Pemerintahan Jadi Karena tugas Sebagai Perdana Menteri Ini Nggak Nggak Mudah Maka Bung Karno Dikasih Wakil Tiga Jadi Wakil Perdana Menteri Itu Ada Tiga Dari Unsur Politik Yang Pertama Wakil Perdana Menteri Itu Wakil Adalah G.H.J. Idham Holid Dari NU Ini Unsur Politiknya Karena Juanda Nggak Ada Partai Politiknya Yang Ada Organisasi Masa Muhammadiyah Jadi Maksudnya Kalau Dikaitkan Sumbangan Muhammadiyah Ya Juanda Itu Karena Juanda Kadar Muhammadiyah Ya Nah Pada Waktu Dia Menjadi Perdana Menteri Wakil Perdana Menterinya Pertama Itu K.H.I. Idham Holid Ini Merangkap Sebagai Ketua Umum PBNU Jadi Wakil Kepala Pemerintahan Kemudian Dokter Leimena Joe Joe Leimena Ini dari Parkindo Partai Kristen Indonesia Kemudian Mister Hardy Dari Apa PNI Partai Partai Nasional Jadi ada NU Parkindo PNI Nah ini Wakil Perdana Menteri Nih Kemudian Sesuai Dengan Dinamika Politik Yang ada Ya Kemudian Bung Karno Menghapus Udah Gak perlu Ada Perdana Menteri Dihapus Bung Karno Saya mau Ngelarang Dia Udah Gak usah Pake Perdana Menteri Sekarang Hapus 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 Kenapa Dihapus Hanya Perdana Menterinya Bung Karno Jadi Merangkap Presiden Merangkap Perdana Menteri Nah Lalu gimana Juanda ini Nah Dia dikasih Jabatan Baru Jadi apa Menteri Pertama Jadi Menteri Pertama Itu Kalau kita Menteri Utama Yang Jerajatnya Lebih tinggi Dari Menteri Pada Umumnya Ya Bisa Dikatakan Menteri Pertama Ini adalah Menteri Pelaksana Dari Perdana Menteri Pertanyaannya Kok yang ditunjuk Juanda lagi Juanda lagi Apa Gak ada orang lain Ya Perdana Menterinya Dihapus Dicopotin Perdana Menteri Ya Diganti Bukan Perdana Menteri Menteri Pertama Orangnya Tata Kena Ya Ribut Ribut Gak bisa Dibubarkan Perdana Menterinya Ya Maunya Bungkarno Begitu Nah Jadi Menteri Pertama Yang Diangkat Sebagai Pengganti Perdana Menteri Sama Orangnya Nah Itu adalah Insinyur Juanda Jadi Mulai Bertugas Sejak 9 Juli 59 Sampai Dengan Tanggal 7 November Tahun 63 Nih Bersamaan Bersamaan Dengan Itu Isi Tuju Anda Juga Merangkap Jabatan Sebagai Menteri Keuangan Jadi Jabatannya Selagi Menteri Perdana Menteri Diganti Diangkat Lagi Dia Jadi Menteri Pertama Nah Pada Waktu Dia Menjawab Menteri Pertama Dia Juga Diangkat Menteri Menteri Keuangan Jumat 10 Juli 59 Sampai Dengan 6 Maret Tahun 62 Dia Waktu itu Menteri Keuangan Yang diganti Oleh Pak Juanda Adalah Pasutikno Selamat Nah Selanjutnya Per 7 Maret 62 Posisi Pak Juanda Sebagai Menteri Keuangan Diganti Oleh Raden Mas Notohamib Projo Sampai Disini Kalau gak ada Muridnya Kan Abie Terus Abie Mau tanya Banyak Nah Jabatan Menterinya Ini ya Nyentrik nih Orang Tasik Ya Nah Kemudian Sesudah Rangkaian itu Nah Ada yang perlu Kita garisbawahi Tadi kan banyak sekali Prestasinya itu Jasa-jasanya ya Ada satu Di antara sekian Yang melegenda Satu di antara sekian Banyak jasa Insinyur Juanda Yang barangkali kita bisa Mengatakan lebih utama Dari jasa-jasanya yang lain Adalah Menyatukan Wilayah Lautan Indonesia Nih Orang kan kadang-kadang Tahu ini Lautan Indonesia Indonesia Negara Negara Maritim Ya Lautnya Luas kan Lautan Indonesia Nah Orang gak pernah tanya Yang nyatukan Laut itu Siapa Karena ada Menko Maritim Sekarang Ada Menko Investasi Orang gak pernah tanya Yang nyatuin Itu lautan Menjadi milik Indonesia Siapa orangnya Nah Inilah jasa Terbesarnya Insinyur Juanda Sebelumnya Pernah tahu gak Jadi gak Ujuk-ujuk Lu dikasih laut Begitulah Belanda Ya Nih Nih Melalui kegiatan Apa Dia bisa Nguasai Lautan itu Sehingga Indonesia Berjaya di Darat Juga berjaya Di Laut Ada sebuah Kegiatan Yang dilakukan oleh Pak Juanda itu Adalah Yang populer Dengan nama Deklarasi Juanda Ya kan Deklarasi Juanda Yang diumumkan Pada hari Jumat Tanggal 13 Desember Tahun 57 Deklarasi diumumkan Ya Yang isinya Satu Bahwa Indonesia Menyatakan Sebagai negara Kepulauan Yang mempunyai Corak tersendiri Ya Dua Bahwa Sejak dahulu Kala Kepulauan Nusantara Ini Sudah merupakan Satu Kesatuan Jadi Ketika itu Belanda Mau belah-belah Dulu Ini Kata Apa Namanya Kata Juanda Dari zaman dulu Sudah Sudah Satu Kesatuan Nomor Ketiga Ketentuan Ordonansi 1939 Itu Belanda Bikin Ada Sebuah Undang-Undang Ordonansi Namanya Apa Nama Ordonansinya Itu Peraturan Khusus Ordonansi Itu Namanya Teritorial Z N Maritim Keringen Ordonansi Ya Itu Tahun 1939 Yang populer Itu dengan Ordonansi 1939 Yang disini Ada Teritorial Dari Maritim Mengibatas Wilayah-wilayah Kelautan Wilayah Maritim Dizit MKO Populer Itu Kalau itu Dilaksanakan Kata Juanda Maka Ordonansi 1939 Dapat Memecah Belah Keutuhan Wilayah Indonesia Maka Orang Mengatakan Bahwa Deklarasi Juanda Tersebut Pada Tanggal Berapa Tadi Tanggal 13 Desember 57 Deklarasi Juanda Ini Mengandung Satu Tujuan Satu Kesatuan Tujuan Maksudnya Satu Untuk Memujudkan Bentuk Wilayah Kesatuan Republik Indonesia Yang utuh Dan bulat Ya Jadi Daratan Dan lautannya Nggak hiji Jadi Bukan Indonesia Cuma punya Daratan Saja Lautan Ngang-nggang Tiga mil Dari pinggir Pantai Kesanannya Laut-laut Bebas Jadi Pukulnya Lautannya Milik Orang Yang kedua Untuk Menentukan Batas-batas Wilayah NKRI Sesuai Dengan Asas Negara Kepulauan Jadi Negara Kepulauan Ini kan Begini Di bagian Luar Ini Yang Di negara Lain Yang bagian Dalam Ini Otomatis Milik Nah Oronansi Itu Nggak Begitu Kesini Tetap Dihitung Tiga mil Saja Di tengah-tengah Nih Milik Bersama Kayak Kalimantan Dengan Jawa Dihitung Dari Jawa Tiga mil Laut Jadi Kemana Tiga mil Laut Atang-atangnya Bebas Paham Maksudnya Nah Kata Juanda Dari Jawa Sampai Kalimantan Semuanya Laut Kita Jadi Yang laut Bebas Ini Nggak Bisa Dikuasai Paham Ya Karena Apa Kalau itu Dibikin Orang bisa Lolos Karena kan Tidak semua Kepulauan ini Tiga kilo Tiga mil Jadi Laut Bebas itu Bisa masuk Di perairan Kita Ya Yang ketiga Untuk Mengatur Lalu Lintas Damai Pelayaran Yang Lebih Menjamin Keamanan Dan Keselamatan NKRI Kalau tadi Kita cuma Tiga mil Saja Dari pinggir Kira-kira Kapal Kapal perang musuh Boleh masuk Nggak Di perairan Kita Nelayan Asing Nyolong Laut Jadi bukan Lagi Di laut Luar Di laut Kita Jadi dengan Disatukannya Pokoknya Dari Jawa Kelimantan Laut Masuk Ini Ikannya Ikan kita Paham Nah Yang kita Udah bikin Masih Dicolong Juga Ikan kita Apalagi Tidak Ada Batasan Ya Alhasil Melalui Deklarasi Juanda Itu Insinyur Juanda Menyatakan Kepada Negara Luar Nah Ini Kepada Negara Lain Bahwa Segala Perairan Di Sekitar Jadi Sekitar Bagian Dalam Dan Luar Kita kan Karena Cerita pulau Terluar Sekarang Ini Ya Di Antara Dan Yang Menghubungkan Pulau-pulau Yang Termasuk Dalam Daratan Republik Indonesia Jadi Jadi Menurut dia Bang Laut Itu Menghubungkan Antara Daratan Yang Dengan Daratan Yang Lain Jadi Juanda Tidak Mengatakan Bahwa laut Adalah Pemisah Laut Itu Adalah Yang Menyatukan Pulau Jawa Kalimantan Cerdas Sementara Belanda Mengatakan Ini Laut Misahkan Misahkan Pulau Jawa Jangan Pulau Kalimantan Kata Juanda Bilang Tidak Laut Itu Menghijikan Menyatukan Nah Itu Yang Belanda Gak Pernah Kepikiran Baru Kalau Ini Ada Gue Dengar Laut Menyatukan Biasanya Laut Misahkan Nah Ini Paham Tidak Kecerdasannya Pak Juanda Jadi Di Antara Dan Yang Menghubungkan Pulau Pulau Yang Termasuk Dalam Daratan Republik Indonesia Dengan Tidak Memandang Luas Atau Lebarnya Adalah Bagian Yang Wajar Dari Wilayah Daratan Negara Republik Indonesia Dan Dengan Demikian Merupakan Bagian Dari Perairan Pedalaman Ini Maksudnya Dalamnya Laut Kedalamannya Berapa Ya Atau Perairan Nasional Yang Berada Di bawah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Jadi Tidak Boleh Kapal Asing Masuk Wilayah Ini Wilayah Kedaulatan NKRI Gara-gara Dikatakan Laut Itu Adalah Yang Menyatukan Antar Pulau Ini Dasarnya Tadi Bahwa Indonesia Negara Kepulauan Itu Namanya Konsep Maritim Gaya Juanda Deklarasi Deklarasi Ini Distujui Enggak Oleh Negara Tetangga Yang Pertama Protes Amerika Deklarasi Deklarasi Juanda Ini Itu Diprotes Oleh Amerika Amerika Serikat Inggris Australia Belanda Perancis Dan Selandia Baru Bahkan Pada Waktu Itu Amerika Ngirim Armada Ketujuhnya Menggempur Indonesia Kata Juanda Urang Perang Di Laut Keluar Asli Sundana Baru Armada Ketujuh Nah Itu Ini Mungkanya Deklarasi Ya Kalau Sampai Amerika Ikut Campur Menolak Karena Banyak Kepentingan Amerika Terganggu Dengan Dinyatakannya Ini Wilayah Perera Di Indonesia Dia Tidak Boleh Liwat Kalau Indonesia Tidak Izinkan Ya Kan Cerasi Tak Dia Terpaksa Muter Orang Mau Liwat Kalau Tidak Kerjasama Indonesia Nah Tapi Ada Negara Yang Juga Mendukung Salah Satu Diantaranya Adalah Filipin Karena Filipin Juga Mengikuti Cara Kita Bikin Aturan Terus Ada Lagi Ecuador Negara Amerika Latin Dan Negara Yugoslavia Yang Sekarang Udah Belah Ini Negara Ya Itu Mendukung Memberikan Dukungan Selanjutnya Isi Deklarasi Juanda Tersebut Tadi kan Baru Deklarasi Ini Kata Juanda Ini Enggak Kuat Maka Maka Ditindak Lanjuti Deklarasi Itu Menjadi Undang Undang Mengikat Legal Standing Undang Undang Negara Sebagai Negara Berdaulat Maka Keluarlah Undang Undang Nomor Empat PRP Tahun 60 Tentang Perairan Indonesia Jadi Kalau Gitu Undang Undang Nomor Empat Ini Karya Siapa? Tentu Inisiatif Nemernya Adalah Insinyur Juhan Ini Sampai Sekarang Masih Dipertahankan Ini Buktinya Apa? Kita Masih Mengakui Batas Masuk Kemari Lu Masuk Nyolong Ikan Gua Tapi Kalau Batasnya Kita Enggak Putuskan Waktu Itu Gak Undang Undang Dasar Ikan Yudi Kan Apel Di Perikanan Di Bawah Oceanology Itu Apa Ya Nah Dengan Adanya Ketentuan Itu Sehingga Luas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Naik Dua Kali Lipat Dua Setengah Kali Lipat Dari Ya Dari Dua Juta Dua Puluh Tujuh Ya Ya 2,027 Juta Kilometer Persegi Ya Tadinya Semua Segitu Luas Indonesia Dengan Adanya Deklarasi Juanda Tambah Menjadi 5,19 Juta Kilometer Persegi Tambah Luas Nah Ari Semeter Di hargaan 10.000 Kira-kira Berapa Banyak Ini Sumbangan Nyata Real Jadi Kalau ditanya Penambahan Luas Wilayah NKRI Itu Karyanya Itu Amal Baktinya Juanda Dua Setengah Kali Dari Luas Asal NKRI Yang Diusulkan Kue Belanda Nah Itu Kata Belanda Betul-betul Ini Cerdas Jadi Kata Belanda Gue Gak Bisa Ngelawan Satu Orang Ini Kalau Bung Karno Karena Emosinya Gampang Gue Bujuk Tapi Yang Ini Orang Kagak Emosi Orang Ngan Ngebaget Ngeliat Ngeliat Jadi Berdasarkan Itu Maka Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri Melalui Kepres RI Nomor 126 Tahun 2001 Tentang Hari Nusantara Menetapkan Tanggal 13 Desember Sebagai Hari Nusantara Jadi Kalau Gitu Hari Nusantara Ini Dasarnya Apa Deklarasi Juanda Jadi Diabadikan Gak Deklarasi Juanda Jadi Kalau Sekarang Kita Ada Hari Nusantara Kita Ingat Jadi Hari Nusantara Itu Dibikin Untuk Mengenang Hebat Orang Punya Hari Sama Dengan Dengan Gini Hari Koperasi Ingat Pak Hatta Hari Pancasila Ingat Bung Karno Jadi Kalau Hari Nusantara Ingat Paju Anda Pertanyaan Sekarang Kalau 13 Desember Orang Ingat Paju Anda Itu Maksud Gue Jadi Hari Nusantara Berdasarkan Ada Hari Nusantara Inilah Maka Kita Mengenang Ada Wawasan Nusantara Pernah Dengar Wawasan Nusantara Yang Lo Apa Cuma Nusantaranya Legokus Plus Yang Kali Ditancep Jadi Apa Nah Sekarang Coba Kalau Nggak Ada Paju Anda Nggak Ada Nusantara Nih Jadi Kata Nusantara Itu Walaupun Sejak Jaman Bahwa Ya Untuk Pertama Kali Menjadi Dokumen Negara Karena Adanya Inisiatif Nemer Pak Juanda Jadi Hari Nusantara Ya Dalam Pelaksanaan Program Nasionalisasi Ini Sudah Ini Nyantik Lagi Pak Juanda Bukan Cuma Berhenti Dia Menyatukan Laut Ya Dialah Yang Punya Gagasan Semua Perusahaan Asing Dinasionalisasi Ya Jadi Pertamina Itu Perusahaan Pertama Minyak Dinasionalisasi Semua Yang Belanda Punya Segala Macam Ambil Alih Kalau Nggak Salah Waktu Itu Hampir Semuanya Yang Orang Asing Punya Diambil Alih Lanjutan Dari Ini Berkait Dengan Ini Semua Yang Ada Di Wilayah Negara Kesatuan Indonesia Adalah Milik Republik Indonesia Nggak Boleh Lagi Orang Asing Punya Kalau Mau Ya Berjanji Jadi Banyak Pabrik Pabrik Amerika Diambil Dia Takut Amerikanya Bakal Marah Kemudian Ada Stanfuck Ada Dodge Menurut Dia Udah Cukup Kita Ambil Alih Nah Nah Salah Salah Satu Yang Dia Ambil Alih Bank Itu Namanya Javas Bank Bank Jawa Itu Javas Bank Itu Bank Yang Mengendalikan Kekayaan Orang Belanda Disini Dia Javas Bank Namanya Nah Kabayang Itu Bank Diambil Alih Atas Inisiatif Insinyur Juanda Yang Kelola Nanti Ini Mr. Saprudin Perdana Bank Inilah Yang Kemudian Menjadi BNI Berkait Dengan Kakeknya Pak Prabowo Mark Gono Jawa Hari Kusungo Yang Satu Berkait Dengan Dimulainya Dari Bank Jawa Ini Menjadi Bank Indonesia Yang Gubernur Pertamanya Saprudin Nanti Kita Bahas Sendiri Pertanyaannya Belandanya Marah Enggak Bandanya Diambil Kata Pak Juanda Ini Bukan Banda Lu Jual Paksa Jual Pemerintah Indonesia Menetapkan Harganya Itu yang Kata-kata Pak Juanda Ini Namanya NKRI Berdaulat Walaupun Itu Bank Jawa Javas Bank Itu Ada Di Tanah Jawa Nah Dia bilang Tanah Jawa Ini Bagian Tak Terpisah Dari Teritorial NKRI Maka Gue yang mau beli Masih bagus Gue bayar Daripada Gue Sita Paham Tidak Nah Yang berani Ngambil Halis Siapa Yang lain Gak ada yang berani Pak Bicara Bicara Bank Indonesia Mesti ingat Pak Juanda Ingat BNI Nah Sekarang Gue mau Tanya Banyak Kalau dia punya Tuh Jadi Sangat Banyak Nih Nah Itulah Kalau kita Kaitkan dengan Nama Juanda Ini Jarang Ini Kepala Pemerintahan Saudara Jadi Aku ingin Tunjukkan Ini Orang Sekali Berjuanda Ini Jarang Diingat Sekarang Padahal Rontok Ini negara Kalau gak ada Peranan dia Gak ada Kementerian Maritim Sekarang Kalau gak ada dia Habis Nih Dia gak takut Diancam Armada Ketujuh Amerika Nih Jadi artinya Inilah Seorang Sarjana Teknik Sipil Yang Pikirannya Ya Melebihi Jadi lintas Profesional Nih Ya Nah ini Maksud Habis Dan ini Ternyata Dicerik-cerik Ternyata Lahirnya Ditasik Jadi Bukan orang Belanda Nah Pertanyaan Abi Bisa gak Ini menunjukkan Sebagai sampling Bahwa Orang Sunda Juga Mampu Mimpin Buktinya Sampai sekarang Gak ada Ngantiin Hari Nusantara Ada gak Nganti Jadi Hari Naon Gitu Ya Jadi kata Nusantara Ini berkait Dengan Itu Kemudian Kalau kita Pelajari Di antara Seluruh Kalau kita bicara Perdana Menteri Di antara Sepuluh Perdana Menteri Itu yang paling lama Dia Walaupun Dua tahun Jadi Perdana Menteri Ditambah Jadi Menteri Pertama Jadi lebih Kurang Kalau tidak Salah Tujuh Tahun Yang lain Cuma setahun Ganti Setahun Kenapa Pak Juanda Bisa lama Mimpin Itu Satu Apa lagi Apa lagi Berani Yang ketiga Apa Dia punya Kemampuan Yang Yang Tidak Bisa digantikan Orang Lain Kita Tadi Komponen Bisa Tadi Bahasa Berani Dia tingkat Kecerdasannya Tidak Bisa digantikan Orang Lain Jadi Setiap Hal Yang Dia pegang Jalan Itu Maksudnya Apakah Karena Doa dari Ibu bapaknya Wallah Tapi Yang jelas Nah itulah Kita Pernah Punya Jadi Rakyat Sunda Pernah Memberikan Putra Terbaiknya Sunda Putranya Yang terbaik Untuk Negeri Beliau Sekembali Dari Jepang Dan juga Sedang ada Pertemuan Di Hotel Indonesia Kumat Penyakitnya Jadi Pada Tanggal Hari Kamis Orang Hitungnya Kadang-kadang Karena Kamis Sudah Menjelang Sore Dia hitungnya Hari Jumat Jadi Kamis 7 November Tahun 1963 Ya Karena Serangan Jantung Pak Juanda Meninggal Di Jakarta Meninggalnya Dimakamkan Di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Nah Dalam upacara Pemakaman itu Inspektor upacarnya Langsung Presiden Soekarno Dan berdasarkan Yang berkait Dan sudah Sudah tentu Bapak Kepada khususnya Untuk meningkatkan Perannya Dalam Rangka Membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana Sudah Dilakukan Oleh Insinyur Haji Juanda Kartawijaya Dan Mungkin Nanti Kita harapkan Kita harapkan Kepada Akbar Untuk Mengirimkan Doa Kepada Pak Juanda Kartawijaya Dan keluarganya Demikian Saudara yang dapat Sampaikan Mohon maaf Atas segala Kurangannya Ada Nasru Minallah Wafatun Karib Billa Fisha Bililha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Banyak Atas penjelasan Yang sudah Abi berikan Sungguh Luar biasa Memberikan Semangat Baru Untuk kami Semua Oleh karena itu Mari sama-sama Kita Akhiri Pertemuan ini Dengan sama-sama Kita Doakan Pak Juanda Semoga Allah Memberikan tempat Yang mulia Di sisinya Dan seluruh Keluarganya Diberikan Manfaat Hasil Karya perjuangan Pak Juanda ini Dan seluruh Keluhur-keluhurnya pun Diberikan Kemuliaan Di sisi Allah S.W.T Sayulillah Ilhamul Fatiha Bismillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Ya Kena Abudul Ya Kena S.Taini Nasir Al-Syarat Al-Syarat Al-Latina Al-Nam Ta'ad Al-Ila Alhamdulillah Semoga tutup Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih banyak Pada seluruh Sahabat Maksar TV Yang sampai saat ini Terus Mendukung Maksar TV Kalaupun itu Jangan lupa Terus Subscribe Channel Maksar TV ini Dengan terus Mendukung Dengan cara Subscribe Tonton videonya Dan jangan lupa Komen Komentar Anda Di bawah Dan Akhirnya itu Mari sama-sama Kita tutup Dengan Kifah Ratul Majlis Dan Al-Asri Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Al-Asri Inal insana Lafi khusrin Illalladzina Amanu Wa'amilu Salihati Watawasaw Bilhaq Watawasaw Subhanakallahumma Bihamdika Ashadu Alla ilaha ilanta Astagfiruka Watubud Billahi Fisa bilhaq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum